Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Sahabat Muslim Semua makhluk yang bernyawa akan mati Tak terkecuali iblis Dan pertarungan antara malaikat maut atau Israel Dengan iblis menjadi salah satu pertarungan terdahsyat yang pernah ada Iblis sangat ketakutan dicabut nyawanya Hingga lari terbirit-birit menghadapi keperkasaan sang malaikat maut Kemanapun iblis bersembunyi, malaikat maut akan menemukannya Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe Dan bambu lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim Iblis sebelumnya adalah jin bernama Azazil Ia sangat taat kepada Allah Sehingga Allah mengangkatnya untuk tinggal bersama para malaikat dalam surganya Saking solehnya, ketaatan Azazil melebihi dari para malaikat Dan menjadi pemimpin bagi para penduduk langit di sana Allah menyayanginya melebihi segala ciptaannya Sampai akhirnya Nabi Adam AS diciptakan Cinta dan kasih Allah tercurahkan kepada makhluk yang diciptakan dari tanah liat ini Banyak yang menentang keputusannya untuk menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi Termasuk Azazil Namun Allah SWT berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Kurang Surat Al-Baqarah ayat 30 Walau begitu, Azazil tetap keras kepala dan membangkang dari perintahnya Untuk bersujud kepada Nabi Adam AS Ciptaan Allah yang paling sempurna Maka, murkalah Allah dan menjatuhkan Azazil dari surga Sejak saat itu Azazil dikenal sebagai Iblis Laknatullah Yang kepadanya Allah beri penangguhan sehingga ia dapat hidup sampai hari kebangkitan Dan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta seluruh keturunannya dari jalan Allah Iblis berkata Ya Tuhanku, berilah aku waktu sampai hari mereka manusia dibangkitkan Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu Sampai batas waktu yang telah ditentukan Kurang Surat Al-Hijr ayat 36 sampai 38 Kapan kah waktu yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut? Waktu yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut tafsir Al-Jala lain Adalah saat tiupan pertama sangka kalah Walaupun mendapat penangguhan waktu, Iblis tetap makhluk Allah yang akan merasakan kematian Namun, proses pencabutan nyawa Iblis berbeda dengan manusia ketika di dunia Cara Iblis menemui ajalnya dijelaskan oleh Abu Laid Samarkandi Meriwayatkan dengan sanatnya dari Afna bin Qais Saat kiamat nanti, malaikat maut akan diperintahkan untuk mencabut nyawa Iblis Allah SWT memerintahkan malaikat Israel Aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir Dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi Aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan Maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk Iblis Maka rasakan kepadanya kepedihan yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu Hingga terakhir dari golongan jin dan manusia Berlipat-lipat ganda Dan hendaknya kamu membawa 70 ribu malaikat Yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan Dan kabarkan kepada malaikat malik supaya membuka pintu-pintu neraka Maka muncullah Israel di hadapan Iblis Dengan wajah yang dapat membuat seluruh penduduk langit dan bumi mencair Sebab sangat ngeri terhadap bentuknya Israel membentak Iblis sekali dan ia pun pingsan seraya mendengkur Yang bila suara dengkuran itu didengar oleh penduduk timur hingga barat Niscaya akan pingsanlah semuanya Setelah sekian lama Iblis sadar dan dibentak sekali lagi oleh Israel Berhentilah kamu Iblis Laknatullah Rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang telah engkau sesatkan Dalam beberapa abad engkau hidup Dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kamu Maka kemanakah engkau akan lari? Iblis berusaha melarikan diri Tapi malekat maut selalu bisa menemukannya Iblis lari terbirit-birit ke ujung timur Tetapi Israel tiba-tiba muncul di hadapannya Kemudian ia menyelam ke dasar samudera Namun Israel tetap muncul di hadapannya Kemanapun Iblis pergi tetap tidak ada tempat baginya berlindung Dengan putus asa Iblis pun berdiri di hadapan makam Nabi Adam dan berkata Karenamu kamu lah aku celaka Seandainya saja kamu tidak diciptakan Lalu Iblis bertanya kepada Israel Minuman apakah yang akan kau berikan kepadaku? Dan siksa apakah yang akan kau timpakan kepadaku? Israel menjawab Kamu akan diberi minum dari neraka Lado Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka Tapi berlipat ganda Mendengar hal itu Iblis jatuh terguling-guling Ia menjerit sekuat-kuatnya dan makhluk terkutuk itu kemudian berlari lagi Akhirnya ia sampai di tempat ia pertama kali diturunkan Di sana sudah ada Malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya Saat itu bumi dikelilingi oleh Malaikat Zabaniyah Mereka melempar Iblis dengan bebatuan dari neraka Iblis pun mengalami sakaratul maut yang pedih Di saat yang sama Allah SWT memanggil Nabi Adam dan Hawa untuk menyaksikan Iblis yang sedang sekarat Nabi Adam kemudian berdoa Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menyempurnakan nikmatmu kepada kami Itulah akhir hidup Iblis yang begitu pedih Setelah kematiannya pun Iblis masih akan merasakan dahsyatnya Siksa neraka dan berlipat-lipat kepedihannya Maka janganlah mengikuti langkah Iblis bersama pasukan syaitan dan jin kafir lainnya Teguhkanlah iman kita di atas kekuatan Allah semata Sahabat Muslim, saksikanlah bagaimana nasib Iblis Yang pada awalnya mendapatkan posisi yang tertinggi di hadapan Allah Tiba-tiba harus menjadi makhluk yang hina dina Akibat dari kesomongannya terhadap perintah Allah SWT Maka janganlah Anda merasa telah menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Meliharalah sikap tawadu sebaik mungkin Sebab yang menentukan derajat manusia bukanlah kita ataupun ibadah-ibadah kita Melainkan kasih dan rahmat Allah yang seluas alam semesta Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!